Al-Fatihah 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 Merakiyai bahwa neraka itu adalah tempat yang paling jelek, yang penuh dengan siksaan dan ajab yang pedih. Nerakanya di situ adalah api yang menyala. Kita tahu bahwa neraka itu adalah tempat ajabnya orang-orang kapir, dan orang-orang munafik, dan orang yang berdosa. Tapi kenapa masih tetap saja manusia itu berbuat dosa? Masih saja manusia itu berbuat mahasiat. Padahal ancamannya adalah neraka. Tulisan yang ke-enam dalam papan mas itu tertulis, Wajib tuliman aropal janata yakinan, wahuwa hiyastariho. Aku heran terhadap orang yang tahu keadaan surga dengan yakin, sedang dia bersenang-senang dengan kehidupan duniawe ini. Padahal dunia ini kehidupan hanya menipu. Di dalam Quran disebutkan kehidupan dunia ini mata ul gurur, kehidupan yang menipu. Kalau kita tidak bisa menggunakannya. Tapi surga yang abadi, kekal abadi, tempat kembali kita semua, insyaallah. Menjadi ahlul janah. Tulisan yang terakhir, tulisan di papan mas yang ketujuh. Wa'ajib tuliman aropal syaitan na'aduwa. Pato'ahu. Dan aku heran terhadap orang yang tahu setan itu musuh. Tetapi dia menaatinya. Kita pada tahu. Malah kita suka membaca. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kenapa syaitan ditahudan kita jadi syaitan? Makanya kita harus sesuai perilaku kita. Bujukan syaitan, rayuan syaitan harus dijauhi, bukan ditahati. Syaitan itu adalah musuh yang jelas sebagai kalian. Untuk itu, dari tujuh tulisan rahasia ini yang ditemukan di bawah tempat tinggal orang-orang yang soleh, tulisan mas ini adalah merupakan ilmu dan hikmah dari Allah SWT agar menjadi pelajaran bagi kita, agar menjadi ibroh bagi kita bahwa hidup di dunia ini, jangan banyak tertawa, kita akan mati. Di dunia ini, dunia ini rusak, tidak abadi, jangan terlalu cinta dunia. Kemudian, kodok-kodok Allah itu pasti tiba kepada kita, baik ataupun buruk, kita harus terima dengan ilas. Kemudian, nanti kita akan mengalami yaumul hisab, perhitungan hamal. Makanya, kita banyak-banyaklah beramal soleh. Insya Allah, kalau banyak hamal soleh, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian, neraka adalah tempat kembalinya orang-orang yang durjana, yang berdosa dan bermasiat. Maka, berbuat baiklah sekarang waktu hidup di dunia, beramal soleh, yang nanti akan kembali ke surganya Allah SWT. Kemudian, surga adalah tempat kenimatan, tempat nimat yang tidak ada taranya dengan dunia. Jangan keduniaan saja yang diakjar. Tapi kita akhirat jangan dilupakan. Kemudian, setan adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, jangan ditaati, jangan diteruti. Harus dijauhi, bujukan setan dan rayuan selan. Warakamu'alaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.